Halo guys, balik lagi ke channel youtube BNR Nikotofound, saya Suryadi. Nah, kali ini kita akan mereview produk baru, kali ini produk M-Tag ya. Nah, saya akan mereview mobilnya, demonya M-Tag, dengan pemegang merk M-Tag, dengan Pak Eric. Nah, Pak Eric, bisa dijelasin ada produk baru apa aja nih di mobil ini? Nah, nolok. Mungkin bisa dijelasin mobil ini, mobil apa, Zenic ya? Iya. Tipe... Zenic Hybrid, type G. Tipe G, ya, oke. Nah, kita mungkin mulai dari head unitnya dulu. Mungkin bagi pemilik Innova Zenic, masih ragu-ragu ya, bisa diganti apa nggak head unitnya. Iya. Ternyata bisa diganti, contohnya ini ya. Nah, ini bisa dijelasin dari head unitnya. Head unit ini kita pakai tipe 8803 Basic. Nah, ini kan RAM-nya udah 6 nih, internalnya 64. Oke. Tapi udah ada built-in RAM-view monitornya juga nih, APF 360. Oke, oke. Nah, jadi kan kalau tipe G kan nggak ada 360-nya nih. Oke, iya. Nah, itu kita upgrade, kita tambahin head unit ini juga, supaya kontrolnya lebih enak, kita pilih yang tipe BC. Jadi, ini kan bisa di touch. Oh, oke. Jadi, udah integrasi langsung ya? Tuh. Dengan head unitnya? Iya. Oke, jadi nggak kalah sama yang seri paling tingginya ya? Nggak kalah. Dan gambar kameranya pasti lebih jelas ya, dibanding yang originalnya. Nah, menurut gue juga parah tuh sebenarnya. Iya, kan kameranya originalnya Zenith. Iya. Bener-bener buram. Eh, resolusinya nggak setinggi inilah gitu. Iya. Yang saya tahu. Biarpun kita ganti head unit, terus resolusinya tinggi. Misalkan kamera fan-nya resolusi rendah juga nggak mendukung. Cuma. Iya, berguna. Oke, selain head unit, apalagi nih? Mungkin yang spesial. Ini spesial nih. Oke. Kita pasangin M-TEC AI di pihak. Oh. Kenapa? Kenapa kita ganti yang ini? Karena deskamp sekarang makin lawa, kebutuhan makin perlu ya. Iya. Makin banyak yang. Ya, kayak kebutuhan kening lah. Salah satu. Nah, ini udah 11,3 inch nih. Oh, oke. Lebih lebar ya. Ini 11,3 inch. Udah gitu. Ini juga kameranya yang tarik kanan. Oh, iya. Yang soalnya yang dulu-dulu itu masih di kiri tuh. Yang udah tarik kanan. Nah, ini untuk kamera depannya 4K. Oh, jelas berarti. Kamera depan. Kalau kamera belakang 1080p. Oke. Full HD. Oke. Full HD. Nah, selain dari itu, resolusinya sih bisa di setting. Kalau misalnya nggak mau 4K, 4K kan gede ya file-nya. 1080p juga bisa. Nah, ini frame per secondnya berapa ya? 30. 30, oke. Jadi, nggak terlalu patah-patah ya? Nggak. Udah oke banget ini. Tapi ini fitur spesialnya itu ADAS-nya. Dia punya BSD, itu blind spot detection. Blind spot detection itu disini harus di kalibrasi dulu. Tapi simple sih kalibrasinya. Mungkin bisa dilihat display-nya. Iya. Oh, gini. Oke. Ini kalibrasi dulu. Nah, ini ada settingannya BSD. Dia ini bisa ngedetect Motor, kejalanan kaki, sama mobil. Nah, ini kayak di kotak-kotak begini nih. Nanti ini... Berapa lebar ya kamera depannya? Ini sampai 170 derajat. Oh, oke, oke. 170 derajat. Nah, anyway, begitu di detekt ini. Tapi sekarang nggak bunyi nih. Tapi kalau kita jalan di atas 50 km per jam, ada speed threshold-nya bisa di setting di DSCM ini. Oke, oke. Ya, kita set biasanya di 50 km per jam. Oke. Jalan di atas 50 km begitu dia ngedetect ini, dia akan bunyi. Oh, oke. Jadi misalkan, biasanya motor itu malam-malam kan suka nggak kelihatan tuh. Kelihatan dari kiri, dari kandang, iya juga bisa ketahuan ya. Betul. Oh. Itu fungsi blind spot detection-nya. Oke. Soalnya, banyak, kalau misalnya blind spot kita itu ada di kanan belakang sama kiri belakang. Iya, benar. Itu nggak kelihatan di setion. Iya, benar. Nggak kelihatan di setion. Iya, jadi itu paling sering tuh. Iya. Di serempet motor lah apa, kita nggak kelihatan. Iya, kita mau ganti jalurnya ternyata ada motor di situ. Iya, iya. Benar. Nah, ini ada artinya ya? Warna hijau sama warna ungu itu. Nah, kalau ungu ini pejalan kaki, kalau hijau itu mobil. Oh. Nah, ini pun bisa di setting. Kalau misalnya kita, oke, kalau mobil kelihatan lah ya. Jadi, nggak usah di setel. Nah, ini bisa ganti pada setion only. Hmm. Jadi, ini istilahnya pengganti kayak mobil nggak punya sensor yang logis pion kiri kanan tuh yang... Iya, BSD. BSD mahal gitu. BSD quality test. Nah. Jadi, ini bisa pakai-pakai ini kan. Benar. Oke, oke. Ya, itu sangat membantu sih. Ada lagi yang memori kartu udah dapet belum nih? Kalau yang ini udah dapet. Oh. Yang tipe ini udah dapet. Berapa giga ya? Yang bawahnya 8 giga. Oke. Tapi bisa diganti up to 128 giga sebenarnya. Oke. Itu bisa berapa lama ya kurang lebih rekamnya dia? Jadi, kalau misalnya 1080p, itu sekitar 36 MB lah. Satu menit. Hmm. Per video. Jadi, kalau depan belakang, kira-kira 70-an. 70 menit? 70 MB per menit. Per video belakang. Oh. Oke. Ini dapetnya? 8 giga. 8 giga. Kalau sehari bisa lah ya. 24 jam. Eh, 48 jam lah bisa. 2 hari bisa ya. Oke, oke. Jadi, udah gitu. Nah, ini langsung koneksinya gimana? Ke aki langsung ya? Iya. Nah, terus ada misalkan mobil di parkir apa segala? Nah, jadi kalau mobil di parkir itu fiturnya namanya parking monitor. Iya. Nah, parking monitor ini kita bisa set di sini. Kan banyak-banyak itu. Iya. Jadi, Suka dibaretin apa waktu parkir. Iya. Nah, ini bisa dinyalain parking monitoringnya. Oh, itu berapa lama biasanya? Parkingnya, standby-nya? 24 jam. Oh, 24 jam. 24 jam. Dia kalau ke-detect baru nyalakan. Dan parking monitor ini, dia default-nya off. Jadi, kalau mau nyalain itu sebelum turun mobil, nyalain dulu. Oh, gitu. Benar, kalau udah start mobil lagi, dia mati lagi. Karena, kalau nggak, dia makan aki kan malamnya. Iya, iya. Benar. Oh, jadi kalau lihat-lihat tempat lah ya? Iya. Jadi, kalau emang kita lagi mau monitor, nyalain aja. Oh, manual kita. Oke. Jadi, dia nggak boros-terau boros aki lah ya? Iya. Oke, oke. Oke. Selain ini, ada lagi yang spesial? Ini ada yang kamera depan, ada ADAS-nya, Front Collision Warning. Ada Land Departure Warning. Oke. Itu jadi, kalau misalnya kita udah mau nabrak depan, udah jarak nepet ya? Jarak bahaya, dia akan ada warning. Namanya Front Collision Warning. Oh, oke. Udah canggih lah kayaknya. Canggih, dia prosesnya udah pake air sembuh. Oke. Oke, di VR. Ini ada aplikasinya juga loh kok. Oh, bisa. Iya. Dilihat dari handphone apa gimana? Jadi, untuk hasil rekamannya, hasil rekamannya itu bisa di-download dari aplikasi Mobile Tech di VR. Oh. Jadi, kalau perlu nyalain ini, kita bisa nyalain ini. Kita bisa langsung ini, kalau mau langsung posting di Instagram juga bisa tuh kok. Oh, jadi waktu ada kejadian apa, langsung posting? Ya, langsung posting bisa. Gue di-offer ke WhatsApp bisa. Oh, keren ya? Iya. Itu aplikasi iPhone sama Android bisa. Android, ya. Udah ada di App Store sama di Play Store. Oke. Nah, ini barang udah ready apa? Ini akhir Agustus. Akhir Agustus. Akhir Agustus. Oke, sip. Ya, udah siap-siap nih. Udah siap-siap. Ida. Oke. Udah di VR, terus ada lagi yang selain itu? Nah, ini di sini, di mobil ini, kita install ambient light. Kita install power backdoor juga. Power backdoor-nya yang ada voice command-nya. Jadi, kan yang tipe Q itu kan udah ada voice command-nya. Ya. Nah, jadi supaya yang tipe G nggak dianaktirin, kita pasang yang juga. Oh. Jadi, ya buat yang kebagian mobilnya cuman yang tipe G apa, mau kayak model tipe Q, jadi nggak masalah ya? Iya. Nggak usah ganti mobil ya? Nggak usah langsung tak bahasin turis aja. Oke, mantap. Bisa dipraktekin? Boleh. Yuk, kita ke depan. Yang ke belakang dulu. Ya, oke. Kep belakang. Hai, Mobile Tech. Buka pintu belakang. Hai, Mobile Tech. Tutup pintu belakang. Oke, sekarang kita akan bahas produk yang lainnya. Ini produk baru juga, 2023. Headrest Monitor ya? Iya. Oke, bisa dijelasin apa aja nih kugulannya? Nah, ini yang paling keren nih sekarang. Headrest Monitor tapi udah 14 inch. Wow, gede ya. Udah 14 inch, terus udah Android 11, RAM 2, internalnya 32. 32, oke. Jadi itu kita masih bisa nyimpen lagu lah ya, video gitu. Video, lagu, ya kalau mau streaming juga bisa sih. Oh, streaming bisa. Ya, ada download Netflix, YouTube. Oke, modelnya sih keren ya. Jadi kelihatan mewah ya, selanjutnya satu light doa ini. Iya, jadi kalau di Serial Seat Entertainment ini, yang penting dia looknya simpel. Jangan terlalu wah juga. Iya, iya. Dan kabelnya juga gak kelihatan ya. Nah, ini kenapa nih kabelnya gak kelihatan? Soalnya dia pake power bracket. Power bracket ini udah diakmatenin sama entek. Iya. Jadi, ini yang bikin power bracket ini menarik. Jadi kan headrest ini bisa naik turun nih kok. Iya, iya. Headrest kan bisa naik turun. Biasanya kan kalau clip-on itu dia ngikutnya di kakinya sini kan. Iya, bener. Nah, kalau head naik turun, monitornya ikut naik turun dong kalau clip-on. Oh, iya. Kalau ini kan power bracket. Jadi kalau power bracket lu mau copotin juga. Oke, oke. Mau headrestnya dicopotin juga dia masih bisa. Oh, oke, oke. Ini yang bikin looknya bagus, kabelnya gak kelihatan. Karena kabelnya sebenarnya di sini. Nah, di sini ada lock lagi nih kok. Di sini ada lock lagi. Buat apa? Itu buat nyewotin monitor. Oh, jadi ini detachable ya? Ini detachable. Udah gitu, di sini ada colokan buat AC adapternya. Jadi bisa nonton di meja. Jadi, istilahnya bukan headrest doang dong. Tablet dong. Setengah headrest, setengah tablet. Iya dong. Jadi bisa tablet. Tablet adalah dong. Iya, iya, iya. Oke, oke. Dan itu ada banyak ya. Colokan USB. Iya, ini sudah ada HDMI juga. HDMI input. Iya. Oke. Jadi misalkan head unit depan ada HDMI output bisa colok ke sini. Bisa. Paralel. Oke. Atau mau colokin. Device lainnya. Oke. Atau Apple TV. Iya, iya, iya. Atau yang baru tuh portable PC. Nah, bisa juga. Bisa juga kan, HDMI masuk situ. Iya, cuman kan pakai keyboard mouse-nya ribet tinggal di mobil. Iya, siapa tahu mau kerja di mobil. Sambil itu kan, mobile. Jadi ini gampang aja, simple. Tinggal masuk ke lain. Terus di sini lock. Udah deh. Nah, ini itu pasang balik. Oke. Mungkin bisa dilihat, ini kan videonya nih. Kelihatan resolusinya lumayan tinggi ya. Iya. Detail. Iya. Ini apa resolusinya? Resolusinya sih masih 1080p kok. 1080p, iya. Iya. Dia bisa support juga, Kak? Maksudnya file yang di atasnya itu? Bisa, itu tinggal player-nya aja sih. Oh, oke. Jadi, 2K, 4K gak masalah. Bisa bacakan ya. Dia tinggal pakai player-nya auto-compress aja sih sebenernya. Oh, oke. Nah, ini kan gak ada tombol sama sekali nih. Nah, misalkan kita mau lihat menu utamanya. Oh, swap naik. Swap naik ya. Eh, gini. Ya, gak usah. Ah, punya ini. Oh, oke. Ini Android-nya nih, OS-nya. Oh, jadi ada VIN-nya di sini. Musik, aplikasi. Iya. Oh, ini video. Ini YouTube. Oke. Yang penting kan YouTube. Buat teman-teman ya. Disney Plus, Netflix ya. Udah bisa semua ya. Nah, ini kalau mau nyambung ke audio mobil bisa juga. Pakai Bluetooth. Oh, jadi Bluetooth. Oh, iya bisa, benar. Oke, jadi ini Bluetooth out juga bisa. Betul. Oke, oke. Bluetooth in juga bisa. Bluetooth in gak bisa. Oh, jadi Bluetooth out, jadi kita pakai ear. Ini gak bisa. Iya. TWS ya. Bisa. Jadi, sendiri-sendiri gitu lah ya. Ya, lebih enak sih. Oke. Jadi, kita install Disney Plus, Netflix, gak masalah di sini ya. Gak masalah. Oke, oke. Oke. Jadi, tombolnya juga gak ada ya. Iya. Semuanya langsung touchscreen. Biasanya anak-anak sih yang seneng kalau dipasangin ini di belakang. Iya, iya. Memang sih. Ini untuk buat keluarga lah ya. Oke, oke. Ini produk terbarunya ya. Iya. Layar 14 in. Oke. Udah itu doang apa? Oh, itu ya. Ambient Slide ya. Iya. Mungkin kalau Ambient Slide bisa di... Kita kasih lihat ya. Pemasangan Ambient Slide buat di Zenik ya. Jadi, ini kayak modelnya lebih keren lah. Lebih keren dari tipe Cube. Ada Ambient Slide segala. Oke. Oke guys, sampai di sini dulu review tentang mobil demo Emtek. Yang dipasang produk-produk terbarunya. Jadi, buat kalian yang tertarik untuk mobil Zenik-nya. Mau di-upgrade seperti lebih canggih lah dibandingin tipe Q-nya. Hybrid. Yuk, tinggal datang aja ke toko kita. Kita barangnya akan ready. Sekarang untuk sebenarnya Indient dulu ya. Oke. See you guys in another video. Bye. Sub indo by broth3rmax